5 negara dengan situs warisan dunia terbanyak di dunia Hai teman-teman, pernahkah kamu mendengar tentang situs warisan dunia? Situs warisan dunia adalah situs yang memiliki nilai sejarah, budaya, atau alam yang luar biasa Situs-situs ini dilindungi oleh UNESCO Sebuah organisasi internasional yang mempromosikan pendidikan, sains, dan budaya Dari 1154 situs warisan dunia yang terdaftar di UNESCO Ada 5 negara yang memiliki situs terbanyak Berikut 5 negara dengan situs warisan dunia terbanyak di dunia 5 Perancis, 44 situs Perancis adalah negara dengan situs warisan dunia terbanyak kelima di dunia Situs-situs warisan dunia Perancis mewakili berbagai periode sejarah dan budaya Beberapa situs warisan dunia Perancis yang terkenal antara lain Menara Eiffel Sebuah menara besi yang dibangun pada abad ke-19 Istana Versailles Sebuah istana kekaisaran yang dibangun pada abad ke-17 Kota Tua Karkason Sebuah kota yang dibangun pada abad ke-12 4 Jerman 48 situs Jerman adalah negara dengan situs warisan dunia terbanyak keempat di dunia Situs-situs warisan dunia Jerman mewakili berbagai periode sejarah dan budaya Beberapa situs warisan dunia Jerman yang terkenal antara lain Gereja Katedral Colon Sebuah gereja yang dibangun pada abad ke-12 Kota warisan dunia Bambek Sebuah kota yang dibangun pada abad ke-11 Zona Industri Ruher Sebuah kawasan industri yang dibangun pada abad ke-19 3 Spanyol 49 situs Spanyol adalah negara dengan situs warisan dunia terbanyak ketiga di dunia Situs-situs warisan dunia Spanyol mewakili berbagai budaya dan agama Beberapa situs warisan dunia Spanyol yang terkenal antara lain Alhambra Sebuah istana yang dibangun oleh Mor Gereja Katedral Santiago de Compostela Sebuah gereja yang dibangun sebagai tempat ziarah Park Guell Sebuah taman yang dirancang oleh Anthony Gaudi 2. China 57 situs China adalah negara dengan situs warisan dunia terbanyak kedua di dunia Situs-situs warisan dunia China mewakili berbagai budaya dan agama Beberapa situs warisan dunia China yang terkenal antara lain Tembok Besar Tiongkok Sebuah tembok raksasa yang dibangun untuk melindungi China dari serangan musuh Trakota Warriors Sebuah pasukan tentara yang dibangun untuk melindungi Kaisar China yang telah meninggal Forbidden City Sebuah kompleks istana kekaisaran yang dibangun pada abad ke-14 1. Italia 59 situs Italia adalah negara dengan situs warisan dunia terbanyak di dunia Situs-situs warisan dunia Italia mewakili berbagai periode sejarah dan budaya Mulai dari Romawi kuno hingga abad ke-20 Beberapa situs warisan dunia Italia yang terkenal antara lain Colosseum Sebuah amfiteater kuno yang dibangun oleh Romawi kuno Pantheon Sebuah kuil Romawi kuno yang dibangun pada abad ke-2 Masehi Lining Tower of Pisa Sebuah menara miring yang dibangun pada abad ke-12 Wah, keren ya Negara-negara di atas memiliki banyak sekali situs warisan dunia yang indah dan menarik Jika kamu punya kesempatan untuk mengunjungi salah satu negara tersebut Jangan lupa untuk mengunjungi situs-situs warisan dunianya Ya, berikut adalah beberapa fakta menyenangkan tentang situs warisan dunia Situs warisan dunia pertama yang terdaftar adalah Stonehenge di Inggris Yang terdaftar pada tahun 1986 Situs warisan dunia yang terluas adalah Great Barrier Reef di Australia Yang memiliki luas lebih dari 344.400 km persegi Situs warisan dunia yang tertua adalah Gunung Vesuvius di Italia Yang terbentuk sekitar 25.000 tahun yang lalu Pasti kalian penasaran Indonesia urutan keberapa? Oke tenang Indonesia menepati urutan ke-19 dengan 10 situs warisan dunia Tiga di antaranya Kompleks Candi Borobudur Candi Borobudur adalah salah satu situs warisan dunia paling terkenal di dunia Candi ini terletak di Magelang, Jawa Tengah Dan merupakan candi Buddha terbesar di dunia Candi ini dibangun pada abad ke-8 dan ke-9 Kompleks Candi Prambanan Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia Candi ini terletak di Sleman, Yogyakarta Dan dibangun pada abad ke-9 Taman Nasional Komodo Taman Nasional Komodo adalah rumah bagi komodo Kadal terbesar di dunia Taman Nasional ini terletak di Nusa Tenggara Timur Dan merupakan salah satu situs warisan dunia alam yang paling terkenal di Indonesia Itulah 5 negara dengan situs warisan dunia terbanyak di dunia Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video-video berikutnya